Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana caranya meng-input pasien yang datang menggunakan surat SKDP atau surat kontrol Nah, caranya itu sama, teman-teman melakukannya sama Pertama klik registrasi, kemudian pilih pasiennya, misalnya saya pasien atas nama Marwali Kebetulan dia akan mau surat kontrol hari ini Nah, kemudian di nomor KA-nya klik Enter Pilih cek keujukan kartu PICR di V-Claim Nah, ini tergantung kecepatan dari server BPJS kalau ini ya, bisa cepat bisa lambat Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, pertama yang harus diubah hanyalah SKDP-DC Kemudian tujuannya diisi, flight procedure yang diisi, nominjannya diisi Nah, SKDP-nya pilih paper clip yang kiri Kalau yang kadang kan untuk core in up ya, jadi kita pilih yang kiri SKDP ini dibuat oleh perawat Nah, kontrolnya tanggal 17 hari ini kan Setelah perawat buat, pasti akan muncul kalau misalnya si perawat sudah buat Nah, ini tanggal suratnya dibuat tanggal 15, tujuan kontrolnya tanggal 17 Nah, teman-teman, konsurnya ini ya, arahkan ke nomor surat, kemudian spasi Dimasuk ke sini dia Nah, kemudian DPJ-PSP-nya diisi Siapa? Nah, ini agak lama ya Kalau ini tergantung server dari BPJS Nah, ini juga diisi Dr. Anissa Kemudian, tujuannya ini itu tergantung dari dokter Misalnya Kontrol selanjutnya ternyata dia melakukan prosedur Ya, pilih prosedur Terus andainya dia kontrol untuk konsul Ya, pilih konsul Coba kita pilih konsul dokter ya Nah, teman-teman tahu dari sini bisa konfermasi ke petugas perawat jalan Atau nanti petugas perawat jalan membuat cekatan di nomor suratnya si pasien Itu mekanisme Silahkan diskusikan ke dokter reski saja Nah, untuk prosedurnya Pilih yang berlanjut Karena kan ini satu rangkaian ya Pilih yang berlanjut Nah, penunjangnya apa? Penunjangnya pelayanan yang pelayanan gigi Karena kan digigikan Kalau seandainya tidak ada di sini Pilih yang lain-lain Nah, lalu Klik simpan Pilih prosedur tidak sesuai Berarti Kalau konsul dokter itu tidak bisa ya Coba kita pilih yang prosedur Berarti kalau konsul dokter itu prosedur tidak berlanjut ya Kita pilih prosedur coba Tergantung dari Tergantung dari SIP model 1 Dicetak dan diberikan ke si pasien Oke Nah, kalau sudah demikian Si pasien otomatis masuk ke rawat jalan Nah, ini ada dua ya Karena tadi kan saya mencoba juga Ini hapus aja berarti Nah, sudah ya Nah, kalau sudah begini Si pasien bisa dilayani oleh rumah sakit Atau bisa langsung ke polinya Mungkin itu aja Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh